Halo semua sobat, semangat beraktifitas bagi kalian semua pejuang rupiah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan reseki yang berlimpah. Mimin senang jika kalian termotivasi dengan ulasan video ini. Agar para pelaku kejahatan tak serta-merta mengambil hak kita. Mari bersatu melawan pelaku seperti di ulasan video berikut. Hendak melakukan pencurian sepeda motor di Ruko Kettering, Jalan Cilemah Abang, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kedua pelaku ini terkejut dipergoki salah satu karyawan. Apa sebetul nasib janda muda ini? Dia diajak teman prianya mencuri sepeda motor di Balai Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Karena aksinya terekam CCTV pelaku berhasil dilacak aparat kepolisian. Tak butuh waktu lama pelaku berhasil tertangkap. Sementara teman prianya kini menjadi DPO. Dua pria ini mengincar wanita yang berjalan kaki. Terlihat salah satu pelaku bertugas sebagai eksekutor. Sementara rekannya menunggu di atas motor. Saat pelaku menarik kalung emas, korban langsung berteriak. Para warga lantas berdatangan menghadang pelaku. Hingga akhirnya pelaku tertangkap dan menjadi bulan-bulanan di lokasi. Wanita ini mereka melangsung aksi pencurian sepeda motor di Desa Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Awalnya perekam curiga dengan gerak-gerik pelaku. Dan benar saja pelaku mengutak atik sepeda motor di parkiran toko. Beruntung pelaku gagal melancarkan aksinya. Dua pemuda ini awalnya berpura-pura berbelanja di sebuah warung di Kota Medan. Salah satu pelaku bertugas mengalihkan perhatian. Sementara pelaku lainnya mengambil sekarung beras. Penjaga warung yang mulai curiga keluar menggagalkan. Pelaku langsung menyimpan beras itu di depan warung. Lalu keduanya berkilah tak melakukan pencurian. Waspada sobat selalu awasi orang-orang yang berbelanja di warung Anda. Pertama, Terima kasih telah menonton Terlihat kedua pelaku mencoba mengambil mobil korban Tiba-tiba petugas kebersihan datang menggagalkan pelaku Pelaku diberi pelajaran berkali-kali Nahas saat pelaku kabur Pengemudi mobil datang menghantam pelaku hingga tumbang Kedua pelaku pun berhasil tertangkap Peristiwa ini terjadi di kotasan Isidro, Buenos Aires, Argentina Terima kasih telah menonton Sering kehilangan bahan bangunan di rumahnya Di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Wanita ini akhirnya memergoki langsung pelaku Dan ternyata yang selama ini sering mencuri adalah tetangganya sendiri Pelaku terlihat salah tingkah dan tak banyak bicara Sementara korban mengancam akan melapor ke kantor polisi Dugaan lain selama iya bener Ternyata siya ini ngapakan Apa yang ngelapor, aku yang ngelapor ke polisi siya Itu Kayak ngapakan, aku yang ngelapor ke polisi Bahasa barang tadi Segala Selamat menurut saya, saya tidak mau melapor ke putaran Saya ingin melapor ke polisi siya Jangan lupa, kalian boleh lanjutkan Air Who, saya tidak mau Saya ketika saya terhitung Saya tidak mahu benar Saya tidak mahu benar Saya tidak mahu benar Saya tidak mahu benar Kesal sering kehilangan tabung gas di warungnya Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan Pemilik warung akhirnya memasang CCTV agar bisa melihat pelaku Dan akhirnya wajah pelaku terlihat jelas saat kembali datang mengincar tabung Namun pemilik kali ini tak menyimpan satupun tabung dan barang berharga lainnya Pelaku kini sedang diincar para warga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton